Penerima bisa mendownload aplikasi Postpay, nanti dari sana mereka bisa mengecek bahwa mereka, apakah mereka penerima dari bantuan subsidi upah ini. Sehingga nanti dengan dibukanya aplikasi, akan muncul QR Code dia, nanti petugas kami tinggal nembak QR Code-nya. Kalau memang betul dia akan dilakukan proses pembayaran, kemudian nanti pada saat menerima uang tanda tangan, kemudian diambil fotonya. Nah itu secara umum mekanisme pembayaran. Kami juga berkoordinasi dengan tim-tim cabang, yang mana kami membuka layanan dari Senin sampai Minggu. Dari jam pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Jumat, begitu pun Minggu. Dan Minggu ini seperti yang dilihat saat sekarang, kami membuka layanan tambahan aloket khusus untuk pembukaan aplikasi Postpay juga. Untuk mempermudah para penerima mengecek apakah yang bersangkutan juga dapat atau enggak, selain dari konfirmasi dari PSE yang kami hubungi di setiap perusahaan. Jadi di saat seperti hari Minggu, kita bisa dikasih pelayanan sama pos. Jadi ya lebih dipermudahkan lagi lah untuk karyawan-karyawan yang mau pencairan. Ya saya sebenarnya di sini terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Ida Fauzia atas bantuannya yang bisa mengurangi beban dari masyarakat menengah bawah. Baiklah. Baiklah. Senang banget. Karena kan mudah ya, karena bawa anak kan ribet kalau nunggu lama-lama. Ini cepat kok enggak ngantri. Dikasihnya 600 ribu. Terus ya senanglah, lumayan. Buat beli pampers anak ya Mbak. Pampers anak kan mahal banget. Jadi lumayan buat tambah-tambah. Buat Pak Jokowi, makasih banyak kalau dikasih BSU. Terus buat kantor post, makasih juga. Pelayanannya udah bagus banget. Terima kasih.